ini kita pelok ke arah kiri sampai perlintasan kereta api oh ini berarti jalurnya dialihkan ya mas ya biasanya kan sepertinya lewat sana ya jadi jalurnya sedikit dialihkan karena untuk proyek Ganevo untuk proyek flyover nah itu proyeknya disini itu baru setengah jadi tiang-tiangnya ini baru jadi disini ini proyek flyover Ganevo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa ku semua nah pemirsa kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan menuju ke Semarang ini kita start dari alun-alun Blura waktu menunjukkan pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat start dari Blura ini kita akan menuju ke Semarang dan kita akan lewat jalur Purwodadi kita akan mengecek bagaimana situasi terkini jalur menuju ke sana nah tetap semangat ya simak terus sampai selesai sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mensupport like comment dan subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang channel ini tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari sahabat semua nah ini kita sampai perempatan Biantono disini jalannya bagus ini corcorannya baru di perempatan Biantono ini masuk menuju ke jalan Gatot Subloto kita nanti bersama rekan dan kita Mr. Bambang Tamfan Han untuk berdua menuju ke Semarang melintasi batas kota Blura bagian Barat di wilayah Sukorame ini kita masuk wilayah Kos Ngancar untuk sampai disini tadi dari Blura terpantau jalannya bagus dan arus lau lintas terpantau sepi karena kita berangkat dini hari untuk menuju ke Semarang untuk menghindari kemacetan di wilayah Perwodadi ataupun di Meranggen infonya di jalur ini ada beberapa proyek kita akan menyimaknya dan menyajikannya untuk sahabat semua semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi ini masih di wilayah Kos Ngancar baru saja kita lewati SPBU Ngawen ini kita masuk kawasan Pasar Ngawen nah masuk kawasan sini ini sedikit informasi untuk jalannya bergelombang jadi kurangi kecepatan ya ini kita nanti jika tidak lupa mungkin akan membuat estimasi waktunya tadi kita berangkat dari alun-alun pukul tiga sampai berapa kita nanti sampai pukul berapa kita nanti di pulau tadi ataupun juga di Semarangnya berjalan pelan-pelan ini karena jalannya banyak yang bergelombang di wilayah Pasar Ngawen ini ya ini sebelah kanan komplek Pasar Ngawen masih bersama driver handal Mr. Babang Tam Van Han ini ceritanya kita kawasan pasar sudah terpantau lumayan ada warung-warung ataupun lesen yang masih buka dan mungkin baru saja buka ini jika belok ke arah kanan itu sampai wilayah kecamatan Japa kita lurus saja ini nah untuk jalannya masih ke patah jalan yang sedikit bergelombang ya di wilayah depan Tunggu Bayangkara ini kanan jalan Tunggu Bayangkara salah satu titik yang diwaspadai ya di wilayah sini di jalan di jalan ngawen tepatnya sekitaran Tunggu Bayangkara ini sampai depan posek ngawen juga ini sedikit bergelombang jalannya kiri jalan kiri jalan pak polisi sedang berjaga di kantor polsek ngawen kita masih berjalan pelan-pelan alhamdulillah ini kita masuk kawasan Trembul ini berada di kawasan Trembul jalannya masuk jalan corcoran ini jalan corcoran yang masih bagus bisa berkendara di atas rata-rata namun demikian tetap hati-hati dan waspada untuk arus lalu lintas bisa kita lihat sendiri yang dari arah barat ini lumayan rame didominasi oleh kendaraan truk ataupun kendaraan-kendaraan bis bis malam ya mungkin ya ini dari arah timur sedikit seti kita jarang bertemu dengan kendaraan lain baru saja kita rasanya ini bis malam lewat kita masih berjalan dalam suasana yang gelap ini baru saja tadi ada tulisan daerah desa klokah sampai disini ini bisa saya lihat jalannya masih bagus jalan corcoran yang masih enak untuk berkendara tetap kita ingatkan selalu hati-hati dan waspada untuk wilayah dari jalur blura menuju ke prosedri itu sendiri untuk pemandangan yang kita lewati di samping kanan dan kiri jalan selain rumah-rumah ataupun pemukiman dari warga kita bisa juga menikmati indahnya pemandangan persawaan dari penduduk nah ini salah satunya kita lewati kawasan persawaan dan juga hutan kecil lah dimana banyak ada tanaman-tanaman jati ini karena pada malam hari jadi nggak begitu jelas nah ini saya suntikan yang di sebelah kiri jalan ada rumah-rumah penduduk ada persawaan dan juga ada pohon-pohon jati yang merindang karena ini sudah masuk musik hujan ini ketemu lagi dengan truk nah tetap berkendara dalam pantauan dan jangan melebihi kecepatan maksimal kita masuk wilayah desa jagong ini sebelah kanan jalan terpantau SPBU Jagong ini berarti menandakan kita sudah akan masuk wilayah kecamatan kunduran kota sampai disini ini terpantau jalannya masih jalan cor-coran yang mulus ini di depan nanti adalah pasar kecamatan kunduran nah ini masuk kawasan pasar kita lepas dari jalan cor ya ini kita berada di jalan aspal di depan ini kita bisa melihat itu adalah kawasan pasar rakyat atau pasar tradisional kecamatan kunduran ini para pedagang sebagian sudah datang nah bisa kita lihat nah dan ini di depan sebelah kiri ini terpantau kantor polsek kunduran yang bersebelahan yang bersebelahan dengan kantor koramil kunduran pak polisi dan pak tentara pada piket malam menjaga keamanan kita terus menuju ke arah barat ini sedikit melandai kita sedikit melandai karena jalannya sedikit bergelombang alhamdulillah alhamdulillah kembali bertemu jalan cor corang tadi baru saja kita lewati sebuah pertigaan nah itu jika belok ke arah kiri itu sampai wilayah desa sempu kunduran yang berbatasan dengan wilayah doplang jadi tadi belok kiri itu adalah jalur alternatif menuju ke wilayah kecamatan jati atau doplang nah kita akan tunjukkan di depan ini nanti ada sebuah pertigaan juga yang terkenal dengan sebutan wilayah gagaan nah ini di depan ini pertigaannya dari pertigaan ini jika kita belok ke arah kanan nah ke arah kanan sana itu sampai wilayah kecamatan todanan bisa tembus ke pati juga lewat kucak wangi tadi jalurnya ya sudah kita tunjukkan nah ini kita sudah berada di kunduran bagian barat nah sahabat berbicara tentang kunduran disini ada salah satu kuliner yang sangat terkenal yaitu sate tegar atau sate kambing tegar baru saja tadi kita melewatinya nah ini adalah tugu batas kota bisa kita lihat ini sebelah kiri jalan nah ini sebelah kiri jalan ini ada tubuhnya seperti ini kita berjalan pelan-pelan mungkin bisa buat kenangan atau bernustagia nah ini tugu batas kota yang berarti kita sudah masuk wilayah wilayah rokokan atau purwodadi tepatnya di wilayah naringan ya mas ya sudah masuk wilayah naringan jadi kita berjalan pelan-pelan nah sahabat biar lebih maksimal dan optimal dalam reviewnya ini sepertinya untuk jalur dari belora sampai ke semarang ini kita akan jadikan beberapa episode nah di yang dari belora sampai ke ini wilayah perbatasan naringan ini mungkin saya tutup dulu disini ya ini saya tutup di wilayah SPBU naringan ini kanan jalan semoga bisa bermanfaat dan menambah informasi tentang perjalanan ke semarang lewat porodadi nah ini kita tutup jalur disini nanti kita akan lanjut perjalanan selanjutnya yaitu review jalur dari naringan ini menuju ke porodadi kotanya ya demikian ini saya tutup dulu ini jalan sedikit bergelombang ya nah sedikit bergelombang saya tutup dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh simak episode selanjutnya nah ini tadi kanan ini adalah tiang-tiangnya baru berdiri jadi jalannya dibikin seperti ini kanan dan kiri dari arah barat maupun timur masih tetap bisa melaju nah ini kita berangkat pagi tadi dari Dora pukul 3 dini hari dan ini pukul 5.20 terima kasih